Unboxing sudah, dipasang sudah Kini saatnya kita akan mengetes Xena 10C Pro ini Sambil jalan di atas motor Sambil bikin motor vlogging dan membahas fitur-fitur lain yang ada di Xena ini Oke teman-teman, kita tes jalan nih kamera Kita biar tahu bagaimana sound dan gambarnya Ini Xena-nya terpasang di helm open face AGV x 5Z Jadi kayak gini nih, kalau dipasang di open face Sepertinya sih suaranya bagus ya Dibanding dengan settingan mic di action kamera Kemarin saya sudah domba, lumayan Lalu biasanya banyak pertanyaan yang muncul terhadap Xena ini adalah Mengapa harus membeli Xena ini gitu Bukannya mendingan pakai action cam aja untuk bikin motor vlog Jadi sambil ke tes ini saya akan menjelaskan kenapa akhirnya saya membeli ini Juga itu alasan mereka yang memakai 10C sih Pertama, tidak ribet Nah ini yang paling penting banget kenapa saya membeli ini Karena alasannya tidak ribet Ya ribetnya bagaimana Kalau kita mau memasang action cam Itu biasanya kita harus beli lagi mountingnya ya Lalu memasang mounting itu PR juga itu Karena biasanya butuh flat ya Butuh sisi helm yang flat Kalaupun yang kerf itu juga kerfnya Biasanya kerf itu agak susah kadang-kadang Di beberapa helm yang kerfnya kurang cocok Jadi harus kadang nambahin 3M-nya segala macam Kedua 3M-nya itu juga kadang-kadang kuat Kadang-kadang suka gampang lepas juga Nah sementara Kalau pakai Xena Itu pakai claim aja Dan itu bisa universal di semua helm gitu Bahkan untuk helm yang gak bisa pakai claim pun Dia ada solusinya seperti yang di unboxing kemarin itu Nah Udah gitu Gak ribet Tinggal colok aja Lalu gak ribet berikutnya adalah Jika hanya soal mounting action cam-nya Tetapi juga soal mikrofonnya Coba deh Lihat beberapa motor vlogger itu biasanya ribet Masalah Sound yang bagus pakai apa ya Caranya tap-nya gimana ya Mic-nya gimana macam Ya kayak saya sebelumnya itu Saya pakai recorder digital beli Terus pakai Mic-nya yang gak berisik segala macam Lalu disakuin segala macam Taruh di dekat sini Di dekat sini lah Dalam helm Ribet Ribet Nah Bahkan Mereka yang Punya Yang bermodal gede pun Misal Beli GoPro Yang paling baru Lalu dia kemudian Pakai Xena Itu pun dia harus pakai Apa namanya Receiver-nya Bluetooth itu ya Biar jadi suaranya Biar masuk ke dalam Videonya Kalau enggak Misal kayak Tadi itu yang pakai Apa namanya Sound Maka Sound Emang Maka Sound Maka Mikrofon Dan Voice recorder Terus seperoyer Itu juga Nanti harus Di pairing Juga Tuh Waktu Hit Videonya Jadi Banyak lah Langkah Ribet Mungkin Si Kalau Udah Jango Edit Biasa Ya Gak Ribet Cuman Tetap Aja Beberapa Langkah Sementara Ini Sudah Sudah diadu deh enggak kalah bagus gitu bahkan mereka-mereka yang pengen soundnya bagus kan dia pakai receiver pakai Sena itu kan Sena yang 20k 30k lalu di mereka pakai receivernya itu yang ditanjepin di GoPro nya ini enggak usah udah ada semua nah enak kan enggak ribet terus kemudian bentuknya juga lebih ramping dibanding lu pasang action cam misal GoPro Yi di samping gitu yang dia kotak gitu kayak orang melambai gitu kan itu agak menghambat angin tuh kalau ini kan bentuknya agak ya lebih aerodinamis lah menurut saya lalu alasan lagi itu nah misal-misal nih orang yang pakai action cam udah oke tapi kan dia enggak ada komunikator dan enggak ada intercomnya kalau mau bikin vlog sambil intercom zaman lurus beli Sena juga kan atau yang lain-lain terkom yang lain misal tetap aja nanti sonnya harus dikonekin tuh dengan alat tadi itu nah intinya sih atau di rekam di HP dari terkomnya itu ya ribet dah ini ngosok terus harganya ya kalau lu beli yang tadi itu sama tapi kalau lu pakai action cam murah ya super murah ya itu tapi kan kamu nggak dapet fitur intercom dan lain-lainnya misal sambil dengerin musik sambil dengerin FM sambil jalan remat telepon kan nggak bisa ribet lagi ini sengaja ya musiknya nggak saya nyalain kalau nanti kena copyright kalau ini buat di upload di YouTube jadi kita saya lenan aja nih nggak usah denger musik atau nanti saya kasih cuplikan deh yang lagi lagi sambil dengerin SM itu ada suara yang suara aja suara penyiarnya tadi kan kita juga nanya masih dibacain nggak enggak Oh ya udah nah ini kalau jalan malam ya kita sambil dengerin radio radionya agak kebersihan bener-bener bener-bener ada lagi nih warga Twitter hantu hantu kenapa misi hantu dimulai gue nggak cocok ya kayak gaya-gaya di Jumat malam ya lumayan lancar ngomongin hantu enggak jangan eh siapa tahu nanti kayak lu kesini ya ken enggak lagi di sahib ya nggak udah males nggak usah nggak usah ngeri-ngeri-ngeri motor anak nyari nginjir nginjir banget nanti baru sehari gua make dan lu semakin ah lumayan lah ya nggak sama oke juga Halo di kritik lagi loh Mending es itu kenceng itu kan kecil tuh ininya apa namanya resolusinya wah ini resolusinya sih kalau yang pro ini udah lumayan ya udah SD itu ada Spacing gue gak begitu ngerti Yang jelas memang di bawah 4K Dimana rata-rata SNCAM sekarang itu udah 4K Bakal udah di atas 4K Cuman yang jadi masalah kan begini Lalu Pakai SNCAM yang 4K Di atasnya Kalau buat bikin motovlog juga Ujung-ujungnya lo edit Kecuali lo bikin film Ya butuh lah yang gede-gede Untuk motovlog, untuk ini sendiri Social media, ini udah cukup Bahkan lebih dari cukup menurut saya Dan udah ada improvement dari yang 10C biasa Udah ada lompatan tuh Kualitas kameranya itu sendiri Lalu dari 10C yang biasa Juga ini ada fitur wifi Sebenernya ini bukan fitur baru ya Kalau di action cap kan ada juga Kita jadi bisa melihat tuh Angle Video kita itu rendah Jadi kan penting dilihat dulu 10C yang bukan pro itu gak ada Jadi itu sebenernya Kalau lo punya yang 10C gak upgrade juga gak masalah Sebenernya Tapi kalau mau upgrade tuh Dapat itu tuh Itu salah satu yang menurut saya penting Banget Nah Dia juga penting untuk Mentransfer Segera filenya Dengan wifi itu tadi Nah itu bisa tuh Langsung transfer ke hp Dengan aplikasi Sena Camera Nah Tetapi Kalau mau ditransfer itu Ternyata menghabiskan baterai tuh Lama dan baterainya tepat iris Nah mungkin bisa kayak saya pakai Apa namanya Yang buat ini Buat adapter Yang saya pakai itu buat Apa namanya Buat catrader yang bisa di semua macam colokan handphone Itu murah harganya 150an lah Bisa Nah Fitur cepat transfer ini penting Misal Ini kan Kamera ini salah satunya Selain kita buat motovlog Juga bisa untuk semacam dashcamnya mobil gitu ya Jadi kita reading begini Itu bisa kelihatan tuh Terekam semua Misal amit-amit Ada kejadian Keres Kalau keres sendirian sih gak apa-apa Kalau keres sama orang Itu kan biasanya nanti jadi Wah semuanya gak pernah ngaku kalah tuh Wah kamu yang salah-salah Kalau pengakuan itu kan nanti kuat-kuatan tuh Siapa yang ini Wah susah lah Nah dengan adanya kamera begini Orang gak bisa bantah tuh Buktinya jelas Udah tinggal diputer aja jelas Ada suaranya juga Bisa ngerekam suara orang yang Gini juga Nah Banyak sekali kejadian Yang untung terselamatkan Karena ada kamera begini tuh Beberapa orang yang Reading Lalu ada kejadian Nah ini makanya penting banget Makanya saya juga tidak Serta Setiap saat memakai kamera ini Hanya untuk bikin Motovlog misalnya Saya ini aja Nyalain aja Sambil jalan Nah kalau tiba-tiba nanti jalan Ada hal yang menarik Yang tuh bagus tuh Bisa dikompel Kejadian menarik jalan Kayaknya ke depan saya mau bikin tuh Kemarin udah dapet beberapa yang bagus Nah kayak gitu Itu tadi beberapa Menurut saya keunggulannya Ini ya Kamera ini ya Selain ya Kalau Ini kemudian memang Sena nya Lo tau sendiri lah Kalau udah pernah pake Sena Atau intercom Sena ini Kayaknya Kalau reading gak ada intercom nya itu Kayak ada yang kurang gitu Nah bedanya pake headset apa Headset tuh budek Ya rasanya budek Kalau ini enggak gitu Jadi gak ada yang ngegu di kuping kita Gak ada yang colokin Jadi Terus pake jok dialnya tuh Gampang kan Kita kalo orang ini pake glove begini ya Ini kan Apa namanya Jadi kayak tangan kita Kayak setengah mati rasa gitu kan Nah kalau tombol-tombolnya kecil itu Susah Dan di Sena dengan jok dial itu Enak gitu Kita bisa muter-muternya Sret-sret-sret Enak lah pokoknya Pake Sena Terus bisa Semua udah Apa namanya Reading bareng gitu Ketinggalan Atau gak tau Bisa Kemudian Manfaat lagi Misal kita Pake GPS itu kan Gak bisa ditempel disini Kita plototin terus Itu yang Sempet ramai kalian Dilarang tuh bukan Pemakaian GPS nya Tapi cara makanya Nah Pasti kalo pake GPS suka Denger ada suara kan Belok kiri Belok kanan Kenapa ada suaranya kan Bisa liat Nah itu sebenernya Untuk begini Jadi kalo naik motor itu GPS tuh kayak spion Kita liatnya Sesekali aja Sisanya kita pake Promter suara itu Nah itulah Gunanya Kemudian Dengan adanya Kayak Sena gini Kan kita denger tuh Misal 500 meter Belok kiri Kita udah tau Gak usah Melototin GPS nya Terus Gitu Nah Banyak lagi lah Misalnya 5 hari Ngomong Terus Kita bisa Voice comment Kita juga bisa Voice comment Dengan Apa namanya HP kita Misalnya HP kita ada Voice comment nya Telepon siapa Itu bisa tuh Cuman saya gak Gak nyoba ya Karena gak ada Handphone nya Gak ada Rekatannya disini Oh iya Soal baterai ini Lumayan awet Katanya ada improvement Dibanding Sena sebelumnya 10C Tapi kan saya belum pernah Nyoba Sena yang 10C tuh Jadi Yaudah Saya gak Komentar Apakah bener ada Improvement Enggak Yang jelas sih Awet banget Lalu Kalau Sena-sena Itu Biasanya dibilang Nge-charge nya 3 jam Ini ternyata Saya coba Cess di komputer aja 2 jam udah penuh Jadi cepet juga ya Jadi Ya kayak nge-charge HP lah Ada kan HP yang Belum fast charging Itu ya 2 jam 1 jam Nah lalu Nah lalu kalaupun HP mati Lalu ada pengen Titing Solusinya sebenarnya Disampaikan juga Oleh saya ini Yaitu Kita bisa Nyolokin Sambil Kita jalan Itu mungkin yang Dapat chargeran Apa nama Lighter itu Bukan untuk mobil juga Tapi motor yang ada Lighter yang mau Gekan beberapa ada Sudah Colokin ke samping aja Kabelnya tarik Atau Pakai kabel HP yang panjang Itu Pakai powerbank Powerbank nya Sakuin gitu Jadi itu bisa Jadi tidak merusak Beberapa Elektronik kan Tidak disarankan Diceh sambil dipakai Kalau ini boleh Nah itu sebenarnya Solusi Untuk kalau Takut-takut masalah Baterai Bahkan yang Sena 30K Keluhan Baterai nya cepat habis Saking canggihnya Katanya kan Ini justru Bagus Nah sebet Saya sebenarnya Mau beli yang 30K ya Sena 30K Cuman saya pikir kan Itu cuma dapat Intercom Walaupun Tapi kan ada emas Yang bisa banyak Saya sendiri jarang Untuk pakai intercom Ataupun Intercom Banyak orang Akhirnya ya udahlah Ini yang lebih Saya pakai kan Kameranya Sena juga mengeluarkan Produk kamera Sebenarnya yang lain Cuman Ya itu tadi Yang Untuk motovlog sih Datuk Yang Oke-Oce Yang ini Oh iya Ini juga bisa Kita mau Ngambil foto Sambil ngerekam gini ya Ngambil fotonya Tinggal Tombol kamera Kita pecat sekali aja Nanti cekrek Ngambil Misal ada yang lucu Ada yang cantik Ada yang Unik Gitu kan Yang sebenarnya Kerekam juga Bisa lu serin shoot Tapi mungkin Biar instan Biar gampang Downloadnya Udah bisa Capture gitu Kayak Ya Di fitur-fitur ponsel Yang kita sambil Ngerekam kan Bisa sambil Capture Jadi kameranya Jadi udah Kalau untuk Motovlogging Ditaya Bagaimana untuk Motovlogging Apakah benar Ini sangat cocok Menurut saya Sangat cocok sih Kalau masalah harga Maksudnya kan relatif Orang gak kan Tergantung Seberapa Ini kantong kita Gitu kan Terus sangat relatif Terus tidak hanya Soal kantong Tapi juga Soal seberapa Servis lu Mau membuat Motovlog Misal Kalau udah Youtubenya udah bagus Saksinya udah bagus Ya Model sedikit Untuk upgrade Peralatan sih Menurut gue Oke Oke juga Maksudnya apa Jadi balik lu Menurut lu Tetap dengan Motovlog Yang Dengan kamera S&C seadanya Dan mic Dengan set-settingan sendiri Pakai Atau Model yang gak mau ribet Pakai ini Itu kembali lagi Ke masing-masing Yang menggunakan Kalau ditanya Saya sendiri Ya Saya sukanya Yang begini Nggak ribet Gampang Terus juga Tampak Keren di hp Gitu Eh Kalau tampak keren Terus Tampak keren Di helm Lihat ya Jadinya di Dua helm saya Saya pasangan Oke ya Makin membuat keren Depan gue kacu Garansinya Sendiri Sih Dua tahun Garansinya Oh iya Soal Soal nge-charge Tadi Eh soal nge-charge Kalau bisa Jangan lebih dari 3 jam Jadi Kalau Jangan lebih dari Setelah penuh Setelah penuh Cabut aja Karena itu Juga untuk Mengawetkan Baterainya Aneh kan Nggak kayak hp Yang gampang Lo cari sebebat Baterainya Mungkin Kalau sena ini Lo harus Coba tayo Di dunia motor Yang distributornya Untuk Replacement Baterainya Karena belum Belum pernah Dengar juga Dengar juga Depacement Baterainya Jadi awet Awet aja Saya kira Kalau semua Baterainya Ada umurnya Berapa kali Di chest Penuh Ya itu Kan bisa Memperpanjang Untuk bertahun Tahun Kan lumayan Sebelum mungkin Kejual Untuk beli Upgrade Tanya lagi Ya itulah Tadi teman-teman Unboxing Review singkat Kita tentang sena 10 c pro Ini Hatu sena Yang terbaru Ini Juga Kita sudah Mentes Videonya Gimana Suara Gimana Kalau kita Pakai Buat Motovlog Jadi Menurut Teman-teman Bagaimana Apakah Akan Tetap Dengan Perangkat Motovlog Yang lama Dengan action Camp Dan Voice Recorder Atau Teman-teman Yang biasa Pakai sena Dan itu Akan Balik Sini Atau Tetap Itu Kembali Ke Teman-teman Lagi Silahkan Kasih Pendapatnya Di bawah Atau Yang sudah Pernah Pake Yang 10 c Atau 10 c pro Mungkin Bisa Sharing Mungkin Punya Pendapat Yang Berbeda Dengan Saya Atau Ada Pertanyaan Tentang Hal Yang Belum Saya Tes Atau Belum Saya Review Silahkan Terima kasih Telah Menonton Sampai Habis Jika Suka Silahkan Like Lalu Share Ke Teman-teman Mungkin Ada Yang Membutuhkan Info Saya Dian Pamit Untuk Diri Tetap Pas Pada Safety Riding Jangan Arogan Hati-hati Di Jalan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah